Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai komisi atau penghasilan aku hasil ngonten selama ini Sebenernya sih jatohnya gak tau komisi atau apa ya Pokoknya tuh gajian yang aku dapet dari hasil ngonten Nah buat temen-temen yang pengen tau gajiannya berapa dan kayak gimana sih bikin kontennya supaya dapet gaji Langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke jadi aku dapet gaji tuh dari mana? Aku dapet gaji dari youtube ya temen-temen kalian bisa cek aja youtube aku Nah jadi youtube aku itu at Idapar Aku udah punya 7.000 subscriber Jadi buat temen-temen yang pengen tau konten-konten aku silahkan subscribe ya untuk channel youtube aku Idapar Dan disini aku sebenernya cuma nge-share-nge-share kayak info-info untuk Shopee affiliate Kemudian tiktok affiliate dan beberapa tips-tips online shop yang lain Sebenernya sih random juga ya untuk apa namanya Untuk video-video yang aku share kadang aku sebelumnya ada konten make up kemudian makanan dan lain-lain Cuman kalau untuk akhir-akhir ini aku udah menentukan tema Jadi video-video yang bakalan aku share adalah Video ke arah online shop kemudian ke arah dapet cuan online kayak gitu-gitulah Dapet menghasilkan uang dari online gitu Jadi kayak semacam sampingan-sampingan untuk kita yang cari cuan online gitu Jadi aku nge-share-nya yang kayak gitu sekarang di youtube aku Nah buat temen-temen yang pengen tau komisinya berapa Dan kayak penjumlahannya tuh seperti apa sih dapet komisinya gitu loh Ini dia aku bakalan spill ya supaya bisa memotivasi buat temen-temen yang pengen cari sampingan Dan pengen dapet uang dari hasil konten juga Dan sebenernya sih gak youtube doang ya Kalian juga bisa dapet hasil konten dari Shopee affiliate Atau hasil konten dari tiktok affiliate Karena aku pun bergabung juga dengan shopee affiliate dan tiktok affiliate Dan itu memang bener-bener dapet komisi temen-temen Oke kembali lagi ke youtube ya Tapi yang aku lebih diseriusin karena penghasilannya lebih gede dari youtube Jadi aku makanya seriusinnya lebih ke penghasilan dari youtube gitu Nah kita langsung masuk aja ke kontennya Ini kontennya yang aku sebutin tadi ya Jadi aku nge-share-nya lebih ke tips dan trik Kayak tiktok affiliate dan Shopee affiliate Cara share link kemudian cara masukin link bio yang seperti itulah Kalian bisa cek aja sendiri dan bisa follow youtube aku ya At idapar jangan lupa ya temen-temen Oke next kemudian kita ke analitik Jadi ini adalah perhitungan komisi aku Video-video terpopulernya kalian bisa cek sendiri ya Ini adalah video konten yang aku buat Dan yang sebelah sini adalah rata-rata durasi tonton Jadi yang rata-rata durasi tonton itu kayak Rata-rata orang nonton Di video aku tuh menitnya berapa sih Nah rata-rata kalau yang ribuan konten itu menitnya cuman 3 menitan Rata-rata orang nonton Terus yang tips banyak orderan cuman 2 menitan Terus yang trik sebar link cuman 3 menit Cara ubah akun juga cuman 3 menitan kayak gitu Kemudian yang sampingnya itu adalah penayangannya Jadi jumlah kayak sebenernya berapa sih tayangnya gitu loh Dari hasil-hasil video aku kayak gitu Terus setelah itu ini real timenya Ini juga sebenernya masih sama sih kayak Jumlah-jumlah penayangan setiap harinya Biasanya dihitungnya tuh kayak 48 jam terakhir Jadi kayak 2 hari kayak gitu Terus ini 60 menit terakhir Nah 60 menit terakhir tuh cuman 332 penayangan kayak gitu Itu untuk real time Kemudian kalau misalkan untuk info penghasilan Nah dari sini kalian bisa lihat Jadi ini adalah grafik penghasilan aku Dari mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April sampai Juli Nah jadi grafiknya itu memang selalu naik ya teman-teman Karena penghasilan dari Youtube pun itu selalu naik tiap bulannya Karena kan memang videonya selalu upload tiap hari kan Maksudnya kayak semakin banyak video yang kita upload Maka penghasilannya pun semakin besar gitu loh Dan grafik di Juli itu kenapa aku tinggi banget Karena memang aku bener-bener kayak Apa ya Pus banyak video banget di bulan Juli ini Kayak sehari bisa upload 4 video, 5 video kayak gitu Karena memang lagi kejar komisi banget banget gitu ya kan Dan kalau misalkan mau lihat penghasilannya Itu bisa klik aja nih pendapatan Nah kemudian klik aja Di sini Pilih aja sepanjang waktu Jadi sepanjang waktu itu kayak Apa namanya Selama aku ngonten tuh segini gitu Jadi selama aku ngonten Aku udah dapat 5.988.000 Kayak gitu Kemudian kalau misalkan untuk Estimasi pendapatan bulanannya Ini rinciannya Jadi bulan Maret aku dapat 300 Terus Aprilnya dapat 360 Terus Mei 500 Kemudian Juni 1.100.000 Juli 1.900.000 Jadi di Juli ini kenapa tinggi banget Grafiknya pun kalian tadi bisa lihat tinggi banget Karena memang aku bener-bener kejar komisi itu di Juli gitu Jadi di Juli udah mau hampir dapat 2 juta Jadi lumayan Lumayan banget ya kan Jadi Kemudian ini konten dengan penghasilan teratas Kalian bisa cek juga nih Ini adalah konten-konten yang Penghasilan tertinggi banget gitu loh Di antaranya ada ribuan konten TikTok itu nominalnya dapat 300 ribu Tip sebanyak orderan dapat 124 ribu Cara buat konten 119 ribu Ini kalian bisa cek aja sih Jadi semua yang aku upload itu bakalan berubah jadi rupiah Untuk pendapatannya gitu loh Jadi kalau misalkan kalian udah bergabung atau bermitra dengan Youtube Lumayan banget Tiap kalian konten Tiap kalian upload video Itu bakalan dapat duit gitu loh Hasil-hasil videonya kayak gitu Kemudian ini sumber pendapatannya Jadi sumber pendapatannya itu ada 2 Ada pendapatan iklan Dan ada pendapatan Youtube premium Nah disini untuk estimasi pendapatan iklan Itu sekitar 1.668.000 Dan pendapatan Youtube-nya sekitar 10.000 Kayak gitu Tapi kalau yang ini Ini udah kayak sumber Eksimasi pendapatan ya Kalau untuk yang ini Jadi kayak udah masuk ke bulan baru Estimasinya segini gitu Nah ini untuk jenis iklannya Kemudian ini area geografis Jadi kalau aku sih lebih fokusnya ke pendapatan aja ya Untuk perhitungannya juga aku lebih fokus ke pendapatan Kayak gitu Kalau untuk real time yang gitu-gitu Sebenernya aku gak terlalu paham juga nih Kayak jenis iklan dan lain-lainnya Jadi aku lebih fokus aja ke pendapatan Karena kan memang lebih fokusnya untuk Berapa sih jumlah yang aku dapat gitu Dari perbulannya Kayak gitu Oke teman-teman itu dia ya Dari aku Infonya Kalau misalkan kalian mau dapet uang dari Youtube Atau dari hasil konten Itu dia caranya Makasih banyak ya yang udah nonton Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye